Makin perhatian, benarkah Arya Saloka keciduk antarkan makanan untuk Amanda Manopo saat syuting di Banyuwangi? Terima kasih telah menonton! Mas Bumi mau nganterin makanan ke Banyuwangi untuk Nok Manda pakai baju terserah, diunggah oleh salah satu kanal Youtube, ternyata mengandung informasi yang tidak benar. Narasi video ini seolah mengarahkan penonton untuk percaya bahwa Arya Saloka mengantarkan makanan untuk Amanda Manopo yang tengah syuting di Banyuwangi. Thumbnail pada video itu pun menampilkan sosok dari Arya Saloka yang tengah menenteng sebuah kresek diduga berisi makanan. Lantas apakah klaim pada video tersebut memang benar adanya? Setelah ditelusuri, Amanda memang diketahui tengah menjalankan proses syuting di Banyuwangi untuk film Kupu-Kupu Kertas. Namun tidak ada bukti valid soal perempuan itu yang dibawakan makanan oleh Arya. Narator pada video ini juga tidak memberi informasi jelas terkait dengan kebenaran hal tersebut. Narasi yang disampaikan pada video bahkan terkesan mengada-ngada. Faktanya dari pantauan media sosial tidak ditemukan bukti soal Arya yang berkunjung ke Banyuwangi demi membawa makanan untuk Amanda. Ia belakangan bahkan terlihat sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Oleh karena itu, tidak benar klaim pada video yang menyebut bahwa sang aktor mengantarkan makanan untuk Amanda Manopo. Ada pun thumbnail yang menunjukkan sosok Arya Saloka menenteng sebuah kantong plastik diambil saat ia berada di sebuah tempat desainer baju. Jadi kesimpulannya berdasarkan penelusuran suara Libert. Video berjudul Gemoynya Mas Bumi Mau Nganterin Makanan Kebanyuwangi Untuk Nok Manda Pakai Baju Terserah. Yang diunggah oleh kanal Youtube RIS Channel adalah berita bohong karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!